ya sahabat semuanya assalamualaikum wr. wb saya kali ini akan berbagi sebuah informasi yang sangat penting yang sangat bermanfaat tentu saja bagi kita para pecita tanaman khususnya kali ini tanaman buah apa informasi itu mari kita meluncur kita akan berbagi sebuah informasi yang tentunya ini sangat bermanfaat dan sifatnya adalah urgen terutama bagi sahabat yang menyukai tabu lampot atau tanaman hias di dalam pot bukan tanaman hias tanaman buah di dalam pot bagaimana bisa membuahkan tanaman buah di dalam pot dan ketika sudah berbuah atau muncul pentil seperti ini ya ini fasenya sudah selesai berbunga kemudian muncul pentil seperti ini ini ada beberapa pentil ya pentil ini juga demikian ini adalah jambu kristal ini ada di pekarangan rumah saya ini ya bagi sebagian sahabat mungkin ya timbul sebuah pertanyaan biasanya punya saya ini kok sudah berbunga kemudian rontok sudah berbunga banyak kan tapi rontok itu masalahnya apa kemudian ada juga yang sudah pentil seperti ini ya sudah pentil seperti ini ini kan hampir jadi buah ya ini malah justru kering dan akhirnya jatuh rontok juga nah ini sebuah permasalahan yang eman-eman ya kalau orang Jawa bilang karena tanaman buah yang ditunggu buahnya tapi setelah sudah mulai berbunga eh kok malah jatuh atau rontok ya ya ini ada yang sedikit agak sedikit besar di blongsong nah ini sebuah pertanyaan yang akan saya jawab dengan sebuah nutrisi yang sangat baik sekali untuk kita gunakan dan nutrisi ini sangat murah karena hitungannya adalah termasuk sampah ya sampah rumah tangga kalau biasanya kalau prosedur pertanian biasanya untuk mempertahankan bunga atau buah pentil seperti ini biasanya menggunakan pupuk nutrisi yang mengandung unsur P potasium dan K kaliumnya itu tinggi biasanya seperti itu memakai pupuk kimia seperti ini biasanya ya biasanya memakai pupuk MKP seperti ini ya ini kadar K dan P nya tinggi ini sangat baik sekali memang untuk mempertahankan kerontokan atau menjaga agar buah itu tidak rontok bisa juga bisa juga digunakan untuk merangsang pembungaan atau merangsang pertumbuhan kegiatan ini MKP ada juga merk KNO3 putih ya itu juga bagus untuk mempertahankan kerontokan daun akan tapi kerontokan bunga ya dan buah ya akan tapi masalahnya adalah ini harganya mahal harganya mahal ya untuk 1 kilo ini harganya bervariasi ya di toko-tok pertanian tapi ya biarnya sekitar 50-65 ribu rupiah untuk 1 kilo pupuk MKP tentunya juga ini karena ada budget yang keluar agar lebih hirit ya kita nanti cari alternatif yang nanti akan saya sebutkan apa itu ya kemudian yang KNO3 itu juga mahal juga harganya sekitar rata-rata sama ya rata-rata sama ini kembali kita nanti akan menggunakan satu nutrisi satu nutrisi yang tidak kalah hebatnya dengan MKP tadi ya pupuk kimia yang di pasaran dan ini sangat manjur sekali manfaatnya bisa mempertahankan bunga dan juga pentil tidak kering kemudian juga memperkokoh batang terutama dahan atau cabang buahnya ini kuat apa itu mari kita meluncur ya bahannya adalah ini bahannya adalah ini saya yakin sahabat tahu ini apa ya kalau tadi saya sebutkan sampah rumah tangga ya benar ini adalah kulit telur ya kulit cangkang telur ini kandungan nutrisinya untuk kaliumnya sangat tinggi ya kalium kaliumnya sangat tinggi sehingga sangat dimasak sekali untuk menambah unsur hara yang digunakan dalam mempertahankan kekuatan tanaman ya terutama pada fase pembungaan atau pentil ini cukup cukup murah ya bahkan ini dibilang 0 rupiah ya karena ini termasuk sampah ini kalau bisa di di hancurkan seperti ini bisa memakai alat apapun pakai tangan juga bisa pakai blender yang biar lebih halus ya seperti ini kalau sekarang harga telur juga sudah lumayan tapi tangkang telurnya tidak ada harganya ya intinya kita memakai ini ini bahan yang sangat manjur sekali untuk kita gunakan sebagai pupuk nutrisi pengganti pupuk ingat yang ada di pasaran sangat rekomendasi sekali sahabat bisa mencobanya ini manjur manjur sekali ya sahabat yang tanaman buahnya ini sudah berbuah dan berbunga kan tapi kok sering rontok solusinya ini saja ini tidak perlu di fermentasi langsung saja aplikasi ya seperti ini saja tidak perlu terlalu hancur yang penting nanti bisa kita taburkan secara merata oke sudah kita taburkan ke area planter bag ya ini planter bag ini ukuran 50 untuk cara penaburannya cara penaburannya ini nanti kita benamkan di area bukan di sekitar batang sini ya tapi di pinggir-pinggir planter bag ini planter bag atau pot saya mungkin pakai pot bisa ditaruh di sini dan kalau bisa dilubangi dulu atau intinya nanti dikubur seperti ini ya seperti ini agak dilubangi seperti ini biar nanti posisinya tenggelam seperti ini ya seperti ini ini kemudian sahabat tinggal menaburkan di samping-samping seperti ini ya samping-samping seperti ini ditaburkan aburkan saja ini tidak ada efek samping karena ini alami ya berbeda dengan kimia kalau kebanyakan nanti bisa terbakar akarnya kalau ini alami ya seperti ini sudah seperti ini tinggal dikuburkan begini tertutup ya jadi tidak nampak ya seperti ini kemudian setelah ini disiram disiram hingga penuh disiram hingga penuh sekali saja kalau di musim hujan tidak perlu disiram ya ini disiram sekali saja nanti efeknya ya saya lagi saya sampaikan efeknya luar biasa bisa mempertahankan buah pentil ini benar-benar menjadi buah yang bisa kita konsumsi ya ya seperti ini ini yang sudah mulai diberongsong ya ini adalah contoh untuk jambu kristal bisa diaplikasikan ke tanaman buah yang lain ya mungkin demikian dari saya ya mudah-mudahan bermanfaat dan terus semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh